Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Helvizar Ibrahim menuturkan peninjauan kembali rencana tata ruang harus menjadi upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan juga kebutuhan pembangunan dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan juga dinamika internal serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Helvizar juga mengungkapkan hasil peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah Aceh berisi dua rekomendasi untuk ditindak lanjuti. Di antaranya perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan kebijakan dan juga strategi nasional atau terjadi dinamika internal wilayah di mana dinamika tersebut mempengaruhi pemanfaatan ruang di kabupaten secara mendasar. Pelaksanaan peninjauan kembali RT RW tahun 2013-2033 tersebut kata Helvizar dilakukan melalui tiga tahapan yakni pengkajian, evaluasi dan juga penilaian. Setelah itu akan dihasilkan rekomendasi yang ditetapkan berdasarkan kualitasnya, kesesuaian dengan undang-undang serta tingkat kesesuaian pelaksanaan manfaatan ruang.